Kondisi fisik Persib Jelang Laga El Clasico Luis Mila matangkan penguasaan bola skuad Persib Bandung Berkat tangan dingin Luis Mila, tiga pemain ini ditakuti Persija Kondisi fisik Persib Jelang Laga El Clasico Pelatih fisik Persib Carlos Grande Rodriguez memastikan kebukaran pemain dalam kondisi yang baik Menjelang pertandingan penting kontra Persija Jakarta di Stadion Kelora Bandung Lautan Api pada Rabu 11 Januari 2023 Pelatih fisik asal Spanyol itu mengaku senang dengan kerja keras semua pemain Dia mengatakan Ahmad Jufrianto dan kawan-kawan telah menunjukkan keseriusan untuk mempertahankan catatan tak terkalahkan Persib dalam sebilan pertandingan terakhir Selama sepekan ini, kami dari tim pelatih memberikan latihan kekuatan dan juga ketahanan fisik untuk para pemain Semua pemain telah melakukan persiapan yang bagus untuk menghadapi pertandingan Ujar Rodriguez Melihat hal tersebut ekspelatif fisik Akademi Atletico Madrid ini pun sangat optimis Pangiran Biru mampu menampilkan permainan terbaik di Laga versus Majan Kemayoran Jadi saya pastikan kondisi fisik pemain sangat bagus dan kami tentunya sangat siap untuk bertarung lagi di pertandingan nanti Pegasnya Luis Mila matangkan penguasaan bola skuad Persib Bandung Persib terus mematangkan persiapan menjulang pertandingan tunda melawan Persija Jakarta Dalam sesi latihan pelatih Persib, Luis Mila fokus pada penguasaan bola Dimulai pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Ciro Alves dan kawan-kawan langsung diasah passing bola pendek oleh tim pelatih Menjelang akhir sesi latihan, tim menggelar minigame situasi pertandingan Selain itu, penyelesaian akhir menjadi penutup sesi latihan hari ini Pemain pun tampak serius dan bersemangat untuk menjalani setiap sesi yang diberikan oleh tim pelatih Sementara itu, dua pemain, Reki Rahayu dan Febri Haryadi masih menjalani latihan terpisah Keduanya mendapatkan penanganan khusus oleh fisioterapistif, Benedektus Adi Prianto dari sisi lapangan Berkat tangan dingin Luis Mila, tiga pemain ini ditakuti Persija Persib Bandung akan melakoni partai big match kontra sang rival Persija Jakarta Duel ini digadang-gadang sebagai El Klasico-nya Liga 1 Indonesia Pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta ini akan dihelat di Stadion KBLA pada Rabu 11 Januari pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Maung Bandung memulai performa impresifnya sejak dinakodai oleh pelatih berkebang saat Spanyol Luis Mila Terbukti pada sembilan laga beruntun mereka, Maung Bandung belum mengalami kekalahan satu kalipun Terakhir Persib kalah yakni saat melawan PSM Makassar pada 29 Agustus Tentunya Persija Jakarta sangat bernafsu untuk mematahkan rekor tak terkalahkan Persib Bandung tersebut Tim berjuluk Majan Kemayoran itu kini berada di posisi keempat kelas menliga 1 2022-2023 dengan perolehan 32 poin Terlebih mereka belum pernah menang saat bertandang ke GBLA Optimisme tersebut memang bukan pekerjaan yang mudah mengingat Persija Jakarta harus mewaspani tiga pemain Persib yang berpotensi mengoyak jawang mereka Pantas siapa saja mereka? Pertama, David Da Silva David Da Silva merupakan boomer andalan Maung Bandung Ditambah dia kini dalam kondisi on fire dan menjadi pemegang top skor Liga 1 sejauh ini Tercatat pemain 33 tahun itu sudah berhasil mencetak sebanyak 13 gol dan 2 asis bersama Persib Bandung Sosoknya pernah menjadi momok Persija ketika mereka kalah dalam Liga 1 2022-2023 Kala itu, laga dimenangkan oleh Persib dengan skor 0-2 dan keseluruhan gol dicetak oleh David Da Silva Kedua, Ciro Alves Tak kalah ganas dengan kompatriotnya, Ciro Alves segini juga dalam performa terbaiknya setelah mengalami cedera panjang Dia berhasil mencetak 5 gol dan 2 asis bagi Maung Bandung Duet bersama David Da Silva selalu menjadi ujung tomba klinis serang Persib Dalam laga di GBLA, majan kemayoran wajib untuk mengawal ketat pergerakan Ciro Pintar dalam mencari ruang kosong adalah kelebihan dari Ciro Alves Tak hanya itu, dia juga bisa diandalkan saat melakukan duel perebutan bola udara Ketiga, Fred Sputuan Pemain serba bisa ini biasanya bermain sebagai sayap giri atau kanan Terkadang dalam beberapa women, Fred Sputuan juga menjadi striker Persib Nama Fred juga sudah tidak asing lagi di telinga Persija Pemain 26 tahun ini sempat membobol gawang majan kemayoran dalam laga putaran pertama Liga 1 2017 silam Kecepatannya saat melakukan counter attack tentu bakal sangat merepotkan lini pertahanan Thomas Doll Fred Sputuan sendiri diprediksi bakal turun sebagai starter dalam laga Persib versus Persija di GBLA nanti